hai oke guys jumpa lagi channel bisnis online ala Sirtiman kali ini akan curhat mengenai mall ya mall Cibinong City jadi namanya Cibinong City Mall CC CCM CCM jadi lokasinya mungkin di sekitaran perbatasannya Bogor Cibinong pokoknya Sirtiman ke lokasi rumahnya dari Depok terus ke lokasi Cibinongnya itu lewat Citaya muter ya Nah di sini Sirtiman mau curhatnya itu jadi kayak semacam ada UMKM yang boleh dibilang apa ya yang nakal atau enggak sopan sih namanya ya namanya jualannya pada tempatnya lah gitu kalau emang di warung pinggir ya kaki lima atau warung pinggir jalan itu ya silahkan gitu karena emang tempatnya emang di pinggir jalan cuma ini saat Sirtiman ini lagi makan itu sama keluarga dan tiba-tiba kok ada yang menjualan gitu UMKM istilahnya ya UMKM ya ada satu orang cewek pakai jilbab sama satu orang cowok bawa tas ternyata yang cewek itu nawarin apa semacam kayak kue ya kue kering di dalam toples gitu ya gimana ya kalau menurut Sirtiman pribadi nawarinnya itu di tempat tempat yang kurang tepat gitu kalau namanya di mall kan apalagi itu di dalam istilahnya di dalam apa sih tempat makan atau resto seperti itu ya itu kan ya ya pertama udah ada mereka restonya juga udah bayar sewa gitu dan mereka tuh masuk dari depan ngelewatin kasir seakan-akan mereka pelanggan gitu pas sampai belakang ternyata mereka jualan gitu dan ini kayak kayak apa ya mungkin semacam sales ya salesman dan cuma gimana sih mungkin ya namanya perusahaannya itu entah itu lagi mapras karyawannya entah itu lagi ya pokoknya kayak ada ya satu laki-laki yang semacam mungkin nemenin atau supervisor atau apalah gitu atau senior ya yang ngeliat ceweknya kayaknya disuruh ngelakuin produknya gitu produknya itu kue gitu cuman di sini ya Sirtiman enggak enggak detail ngeliat produk mereknya apa ya karena emang ya pas ini istri bilang enggak minat tuh enggak akhirnya dia pergi dari situ ke bangku sebelah seperti itulah namanya makanan karena ada ya ada bangku-bangku yang lain gitu ya nah disini Sirtiman ya anggapnya malnya berapa sih harus diperketat ya pokoknya namanya makan di mal kita kan enggak mau terganggu gitu mungkin enggak suka enggak suka ada orang jualan sebenarnya karena emang di mal sendiri udah udah banyak toko-toko gitu apalagi lagi makan tiba-tiba ditawarin ya pokoknya berbau berbau tawaran sales gitu jadi apa ya jadi untungnya makannya tuh udah selesai kalau belum makan jadinya bad mood gitu jadi kapok kalau situ lagi soalnya ya untuk kesitunya aja tau sendiri ya dari jalan-jalan Cita M nya itu macet gitu apalagi sampai sana dan harus muter gitu ya Nah disini Sirtiman apa yang ya himbau lah untuk pihak malnya agar lebih ketat lagi gitu soalnya ya itu UMKM emang jualan bukan pada tempatnya gitu kalau mereka ya kalau di mal ya mereka sewa mal gitu harus berani seperti itu jangan grill ya tapi ya malah merugikan yang nyewa mal kalau kayak gitu mereka yang nyewa mal pada jual makanan bayar mahal ya main fair gitu kalau di mal ya harga jualannya harus ngikutin aturan gitu kalau sekedar nyebar brosur mungkin ya cuma ini bener-bener jualan itu jadi memang bukan pada tempatnya soal kan di mal juga udah ada supermarket kalau makanan-makanan ringan seperti itu kan ya jadinya supermarketnya bisa tutup gitu kalau mereka grillnya terlalu over mungkin sekali dua kali ada yang beli terus-terusan mereka jual lama-lama jual sayur itu ya gimana gitu yang makan disitu ya istilahnya pelanggan atau tamu yang datang kalau terganggu itu jadinya jadi nggak mood gitu jadi bisa sepi itu malnya emang Sirtiman juga lihat malnya dibanding sebelumnya kesitu ya itu itu jauh lebih sepi gitu padahal dulu jaman covid aja jaman covid terakhir ya itu rame itu rame tiba-tiba mungkin covid akhir ya rame tiba-tiba sekarang pas giran new normal kok malah sepi ternyata emang terlalu banyak terlalu banyak apa ya hal-hal yang seharusnya malnya tuh ya lumayan kelasnya lumayan ya menengah lah gitu menengah ya istilahnya bersih terus tokoh-tokohnya juga yang merek-merek branded gitu ya cuma masalahnya ada ya giraan makan kok ada orang masuk sembarangan terus jualan gitu kan ini ya tidak dibenarkan kalau misalnya mungkin kayak di mall depok ya udah di udah di udah kena sanksi lah gitu mungkin udah di ya ya mungkin udah digaruk sama sekuritinya gitu disini kayaknya masih di dibiarkan ya nggak tahu mungkin kenal orang dalam atau sekuritinya cuma ya ini merugikan gitu merugikan ya orang yang yang datang ke mall lah mereka pengen makan tiba-tiba kok makanya mereka ke mall kan kalau ke pinggir jalan kan ada yang amin ada yang jualan segala macem makanya ke mall biar menghindari hal-hal seperti itu pengen makan tanpa gangguan gitu ya istilahnya kan rela bayar makan pajak makannya dan lain-lain mungkin tiba-tiba kok ya ada yang seenaknya jualan gitu dan kayak nggak ada kayak nggak ada yang kadang nggak ada yang apa ya nggak nggak ada aturan atau gimana gitu nah disinilah baru kali ini ya setiman mungkin kalau diselama ini sering ke mall depok margo ya belum pernah ya tadi kayak de detos aja ya yang kira-kira menengahnya agak apa kelasnya menengah ke bawah aja ya nggak ada kayak gitu gitu makan di food court atau dimana biasa aja nggak ada orang jualan itu istilahnya ya kalau nggak etis lah gitu nggak etis orang-orang pada sewa ruko ini kok jualannya kok ini gerilya gitu nah disini iya iya untuk yang belum untuk yang pengen kesana ya yang lihat video ini ya paling hati-hati aja gitu jadinya suasananya kurang nyaman gitu dan setiman juga mau kasih bonus ya guys bonus ini kayak apa ya peringatan ya buat keamanan di Cibinong City Mall itu ya terutama kejadian kayak anak sulungnya Sirtiman itu handphonenya ilang jadi kayak kayak apa ya emang emang kacau balok atau gimana ya bukan malnya sih rapih bersih gitu loh istilahnya cuma kok kayak keamanannya itu loh jadi ceritanya tuh begitu Sirtiman datang ya turun dari mobil grab gitu pas mau masuk ke pintu gerbangnya tuh nggak ada satamnya gitu ada alat untuk pendeteksi gitu deteksi barang gitu ya logam atau apa ini satamnya nggak ada jadi masuk aja los gitu giren Sirtiman makan direcokit sama sales gitu giren Sirtiman belanja ya anaknya Sirtiman ya kemudian Sirtiman ke pasir Sirtiman lagi nyoba celana gitu tiba-tiba ya itu gerombolan ibu-ibu copet gitu bergeril ya gitu tiga orang katanya sih ya pada pakai jilbab pada pakai masker yang pakai jilbabnya warna coklat biru gitu nah disitu ya anaknya Sirtiman ya kebeneran juga dia juga lagi milih-milih gitu dan ada beberapa banyak bajunya tuh banyak tuh dan dia juga lengah tangan-temannya ditaruh di depan tas tas punggung gitu jadinya ya jadinya hilang dicopet gitu mereka apa sih bikin kegaduhan dan lain-lain mungkin teralih ya anaknya Sirtiman jadinya hilang seperti itu giren turun ke bawah mau makan hilang bukan yang mau makan ya mau ngopi makannya sih udah gitu nah disini yang jadi yang digaris bawah ya ya tolong ditingkatkan lagi lah keamanannya itu sebenarnya keluarga Sirtiman suka kita ke sana ya pertama kali pas covid itu ya kita kita ini deh berkesan gitu cuma yang hari ini tadi siang ini sangat apa sih ya sangat mengecewakan lah gitu sangat mengecewakan dan kalau bisa ya untuk yang nonton video ini ya agar hati-hati kalau ke sana gitu karena copetnya banyak gitu aja deh dan ya itulah kayak awal dari masuk aja Sirtiman kayak nggak nggak ada yang jaga loss yang periksa ini ya enak sekali gitu untuk copet aja tuh jadi kayak apa sih jadi kayak ya lahan ini ya lahan lahan jarahan yang empuk gitu nah disini untuk yang yang mau jalan-jalan ke Cibinong Sidimo agar hati-hati jangan sampai kejadian terulang kalau ada yang yaitulah tadi yang alasir Sirtiman alamin sih giran makan diganggu sama UMK yang jualan dan belanja dicopet seperti itu ya bukannya apa ya emang ya seharusnya namanya pelanggan kan pengennya belanja dan keadaannya aman ya orang malnya ber-ac gitu ya kalau bisa ya keadaannya benar-benar dijaga lah gitu apalagi yang nggak ya nggak terlalu rame juga gitu seharusnya ya adalah sekurit yang lewat seliweran gitu ini kayak ya sepi kayak depannya aja nggak ada yang jaga gitu nggak tahu lah mungkin mereka juga lagi sibuk bagi mantau yang lain ya cuma ya kenyataannya ya belanja disana pertama ya kurang nyaman kedua ya banyak copet gitu aja deh oke gitu aja guys kalau ada yang mau komentar ya mungkin pengalaman berbelanja kalau ada di sana punya kejadian yang sama atau ada yang aneh silahkan di kolom komentar jangan lupa guys jempolnya sampai jumpa di video berikutnya goodbye bye